Peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan atau WBP kembali terjadi. WBP yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba pun terancam dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Kadif Paskanwil, Kemenkum Hamkalbar, Hernowo, membeberkan BR merupakan WBP lapas Pontianak yang menjadi pengendali pengiriman narkoba dari dalam lapas. BR merupakan terpidana sumur hidup atas kasus narkoba yang baru dipindahkan dari lapas Singkawang pada Desember lalu. Atas kejadian ini pihaknya mengambil kebijakan mengisolasi BR di ruangan khusus dan gerak-geriknya akan selalu dipantau. Selain itu pihaknya akan mengajukan kepada dirjen pemasyarakatan agar BR dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan mengingat pelanggaran berat yang dilekukannya dan merupakan terpidana sumur hidup. Seperti yang diketahui, BR diduga kuat sebagai pengendali pengiriman narkoba asal Malaysia yang dibawa oleh kurir lewat kapal menuju Semarang. Selanjutnya akan dikirim lewat jalur darat menuju Jakarta. Karena lihat pidaniannya juga tinggi, masih beraktifitas mengendalikan narkoba, kita tetap berubaya untuk bisa memindahkan warga minyak ini ke kembangan. Tapi semua keputusan ada di Direkturat Jenderal. Mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian serupa pihaknya akan melakukan razia rutin dan tes urin di seluruh lapas maupun rutan sekalbar. Terima kasih telah menonton!